Di bela negara ini yang saya pahami, itu membangun mental juara. Generasi muda Kosgoro harus membangun kadernya, memiliki mental juara. Ilmu saja tidak cukup. Ilmu pengetahuan tanpa mental juara tidak cukup. Tadi siang di upacara pembukaan, saya sempat mengatakan program bela negara. Waktu saya Ketua Umum DPP GMK, program ini kita jalankan. Waktu itu ditandem dengan pengadaan security, security pengaman yang sekarang ini banyak, ada di hotel, ada di perkantoran. Jadi waktu itu keinginan kita adalah bagaimana kita melatih anak-anak muda, bela negara, sambil mereka nanti profesinya, salah satunya menjadi tenaga security. Yang profesional untuk melayani kepentingan, kepentingan, keamanan di masyarakat. Jadi bela negara, ini Mas Fazrinov, seorang pengusaha, bisa melihat, ya karena setiap kantor, bahkan setiap rumah, membutuhkan tenaga security. Dan setiap hari itu semakin meningkat, tidak hanya kebutuhannya, tetapi kualitas security-nya. Juga itu semakin meningkat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi bela negara kita adakan, salah satunya adalah untuk dikelola secara bisnis, sehingga itu adalah penyaluran lapangan pekerjaan bagi generasi muda kita. Jadi pernah kita punya yang namanya PT. Satsena, ya Sekjen ya. Sayang tidak berlanjut. Jadi Satsena itu Satuan Serba Guna. Yang berikutnya adalah Kegiatan yang juga saya harap dapat dipertimbangkan oleh Forum Mubes yang mulia ini adalah GNPLH sudah, Bela Negara sudah. Nah, kembali kepada Bela Negara, barangkali GM Kosgoro Papua bisa merintisnya dengan bekerjasama dengan Kodam maupun Polda. Nanti dilihat, dipertimbangkan mana yang lebih relevan. Kedua-duanya menurut saya baik. Hanya kalau kita bicara security, mau tidak mau harus dengan Polda. Kalau kita bicara security. Tapi kalau kita bicara tanpa security, jasa security, itu dengan TNI. Itu akan lebih baik. Kenapa demikian? Karena di Bela Negara ini yang saya pahami, itu membangun mental juara. Generasi muda Kosgoro harus membangun kadernya, memiliki mental juara. Ilmu saja tidak cukup. ilmu pengetahuan tanpa mental juara tidak cukup. Siapa bangsa yang sudah punya mental juara yang berhasil? Korea Selatan. Jadi dendam dia kepada Jepang, dendam sejarah Korea Selatan kepada Jepang, itu dalam. tetapi dendamnya disalurkan kepada produktivitas. Produktivitas erat kaitannya dengan mental juara. Karena orang yang bermental juara tidak takut akan kegagalan. Orang yang bermental juara pasti punya akal untuk bagaimana supaya bisa berhasil. Orang yang bermental juara tidak akan menyerah kepada kondisi apapun. Jadi Generasi menurut hemat saya harus membangun anak muda yang fisiknya bugar dan bermental juara. Terima kasih telah menonton!